DONGENG UNTUK ANAK INDONESIA Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Halo anak Indonesia, jumpa dengan Kak Lia dari Senang Pustaka Raja Ampat di Papua Barat Di sebuah desa tinggal seorang pemuda yang mendapatkan warisan 3 keping uang emas dan 1 ekor kucing Pemuda itu pun berpikir, apa gunanya ya 3 keping uang emas ini dan 1 ekor kucing Ternyata kucing itu adalah kucing ajaib, kucing itu bisa berbicara dan berjalan seperti manusia Lalu si kucing itu pun berkata, gunakanlah 3 keping uang emas itu untuk membeli pakaian dan sepatu botku Dan si pemuda itu menuruti perkataan si kucing Ketika si kucing menggunakan pakaian dan sepatu bot, si kucing pun berlari ke hutan dengan mengambil sebuah karung besar Sampailah di hutan, si kucing pun menangkap seekor kelinci berbadan gemuk Kelinci itu si kucing mempersembahkan kepada sang raja Si kucing pun berlari kepada sang raja, tibalah di sana si kucing pun berkata Raja, ini adalah hasil buruan mitrik majikanku Lalu sang raja pun merasa senang Keesokan harinya, si kucing pun terus dan terus membawa hasil buruannya Seperti kelinci, ayam hutan, dan kalko Suatu hari, si kucing berjalan dan melihat sang raja sedang berjalan-jalan dengan menggunakan kereta Si kucing itu pun berlari mendahuli kereta dan menunggu sang raja tinggal Sampailah di sana, sang raja pun berhenti ketika melihat si kucing Raja pun berkata Hei, kamu adalah kucing yang biasa membawakan hadiah untukku Sekarang ikutlah denganku Tetapi si kucing itu melawan dan berkata Tidak, bawalah saja majikanku Hai raja, ini adalah majikanku Lalu sang raja pun menuruti perkataan si kucing dan membawa si pemuda itu Ketika si pemuda naik ke atas kereta, si pemuda kaget Ternyata di dalam kereta ada seorang putri Lalu si kucing itu berlari dengan cepat menemui petani-petani Sampailah di sana si kucing itu berkata kepada petani Hai orang-orang bayi Jika sebentar raja mengikuti jalan ini, katakanlah semua ladang ini adalah milik majikanku Jika tidak, maka kalian akan dihukum Tak beberapa jauh, si kucing itu berlari sambil melihat ke atas bukit Wah, istana siapa ya itu? Dan seorang petani menjawab Istana itu adalah milik raksasa penyihir Kalau begitu, katakanlah kalau istana itu adalah milik majikanku Dan si kucing itu berlari dengan cepat pergi ke istana Sampailah di istana, raksasa itu pun kaget Wah, berani betul ya kamu memasuki istanaku Ada perlu apa kamu memasuki istanaku Dan si kucing itu berkata dengan lembut Dengan rasa hormat, saya menemuimu raksasa Saya dengar penduduk berkata Kalau kamu adalah raksasa paling terhebat Raksasa dengan sombong itu pun berkata Hahaha, ya benar Aku adalah raksasa yang terhebat Aku bisa mengubah apapun yang kamu inginkan Lalu, sama raksasa berubah menjadi singa Aumanya menggotarkan istana Dan si kucing pun sampai heran dan bertepuk tangan Wah, hebat sekali kamu raksasa Raksasa, apakah kamu bisa berubah menjadi tikus kecil? Raksasa itu pun berbicara Wah, itu gampang saja Raksasa langsung berubah menjadi tikus kecil Ketika raksasa berubah menjadi tikus kecil Si kucing pun langsung menutup raksasa dengan perangkap besi Raksasa sampai kaget Dan lupa untuk mantra-nya kembali menjadi raksasa Dan si kucing itu berkata Aku tidak akan melepaskanmu Sebelum kamu berjanji Kamu tidak akan menyihir dan menakuti penduduk lagi Dan si tikus itu berjanji Aku berjanji kucing Aku tidak akan menyihir dan menakuti penduduk lagi Lalu si kucing melepaskan si tikus Kemudian sampailah kereta di bawah bukit Dan raja melihat Wah, istana siapa ya? Dan seorang hutanipun menjawab Istana itu adalah milik si pemuda Yang mempunyai kucing bersepatu bot Lalu sang raja berkata kepada si pemuda Hai pemuda Kamu mempunyai istana yang bagus sekali ya Dan sang raja bersama si pemuda Pergi menuju ke istana Tiba lagi istana Si kucing pun menyambut sang raja dan berkata Silakan masuk sang raja Kemudian sang raja masuk Dan si kucing pun mempersilahkan sang raja duduk Ketika sang raja duduk Dan mereka menyentapi makanan dan buah-buahan yang telah tersedia di atas beja Ketika mereka makan Sang raja berkata kepada si pemuda Hai pemuda Menikahlah dengan putriku Lalu mereka menikah dan hidup bahagia selama-lamanya Semua itu berkat kucing bersepatu bot Nah, demikian dongeng untuk anak Indonesia Sampai jumpa Dongeng Kak Lia Senat Pustaka Raja Ampat Papua Barat Dongeng Kucing Bersepatu Bot Diadaptasi dari buku dongeng interaktif Boneka Pemecah Kacang versus Raja Tikus dan Dongeng-Dongeng lainnya Penulis Dwi Fajar Ratri Ilustrator MSF Studio 7 Penerbit Anak Kita Semuanya Semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang